Mengutip buku babat kenuruhan oleh kandung sepatra plus sumber lain dalam jaringan, kali ini saya, Tutsugi, akan berbagi cerita mengenai area kenuruhan leluhur dan keturunannya. Suatu saat, pada masa Kediri diperintah oleh Raja Dandang Gendis alias Kertajaya, kerajaan diserang oleh Ken Arok. Serangan itu memicu terjadinya pertempuran dahsyat yang mengakibatkan jatuhnya kerajaan Kediri dan berdirinya kerajaan baru bernama Singasari. Namun, dua orang perwira Kediri yang masing-masing bernama Jaya Kata dan Jaya Waringin berhasil menyelamatkan diri. Jaya Kata dan istrinya yang sedang hamil melarikan diri ke Tumapel bersama Jaya Waringin. Di Tumapel, mereka disambut oleh Gajah Para dan Kebu Ijo. Mereka cukup lama tinggal di Tumapel sampai istri Jaya Kata melahirkan tiga orang putra, yaitu Arya Wayahan Dalam, Arya Ketangaran, dan Arya Nudata. Setelah dewasa, Arya Ketangaran memperistri seorang wanita dari keluarga Kebu Ijo dan melahirkan Kebu Anabrang alias Maisa Anabrang. Kebu Anabrang inilah yang kemudian dikirim ke Sumatera sebagai pimpinan ekspedisi Pemalayu pada saat Kertanegara berkuasa. Ekspedisi Pemalayu bermakna Perang Melayu yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ambisi Kertanegara menaklukan kerajaan-kerajaan di Sumatera sehingga dapat memperkuat pengaruhnya di Selat Malaka yang merupakan jalur ekonomi dan politik penting. Selain itu, ekspedisi Pemalayu juga bertujuan untuk menghadang pengaruh Pekaisaran Mongol yang telah merambah hampir seluruh daratan Asia. Pengiriman pasokan Singasari ke Sumatera dilakukan pada tahun 1275 di bawah pimpinan Mahisa Anabrang. Seusai mengeman misi Pemalayu, Mahisa Anabrang kembali ke Jawa. Namun, karena pada waktu itu Singasari sudah tidak ada, Mahisa Anabrang memutuskan untuk pergi ke Majapahit, kerajaan baru yang didirikan dan diperintah oleh Raden Wijaya. Pulang dari Sumatera, Mahisa Anabrang membawa serta dua orang putri masing-masing bernama Darapetak dan Darajinga. Kedua putri itu ia persembahkan kepada Raden Wijaya. Selanjutnya, Darapetak diperistri oleh Raden Wijaya sebagai selir sedangkan Darajinga diperistri oleh kerabat raja. Selanjutnya, Raden Wijaya menjalankan pemerintahan didampingi oleh Mahisa Anabrang sebagai pati. Pergawinan Mahisa Anabrang dengan keluarga raja melahirkan kebutaruna yang kemudian bergelar Sirarya Singasardula. Pada waktu ekspedisi ke Bali dalam rangka merealisasikan Sumpah Palapah, Sirarya Singasardula diberi julukan Arya Kenduruhan oleh Gajah Mada. Dan setelah ditempatkan di Bali untuk mendampingi Sri Kersnakopakisan, Arya Kenduruhan memiliki tiga orang putra yakni Arya Brang Singa, Arya Tangkas, dan Arya Pegatepan. Arya Brang Singa putra pertama Arya Kenduruhan digambarkan sebagai laki-laki tampan yang ahli dalam ilmu pemerintahan. Oleh karena itu, ia selalu diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan di Keraton Samprangan. Yang memerintah pada waktu itu adalah Dalam Ile. Sayangnya Dalam Ile tidak pandai mengurus kerajaan. Hal itu membuat para Arya jadi cemas dan memutuskan untuk mengganti beliau dengan adiknya yang bernama Dalam Ketut Nulesir. Dalam Ketut Nulesir yang akhirnya bersedia naik tahta lalu memindahkan pusat pemerintahan ke Gel-Gel dan bergelar Sri Semara Kepakisan. Pada masa pemerintahannya, Sri Semara Kepakisan mendapat undangan dari Raja Majapahit Ayam Wuruk untuk menghadiri upacara sarada yang rutin diselenggarakan setiap 12 tahun sekali sebagai upacara penghormatan kepada para leluhur. Dalam kunjungan itu oleh Ayam Wuruk, Sri Semara Kepakisan dianugerahi keris yang sangat sakti bernama Bagawan Canggu atau Canggu Yatra, selain keris naga basuki yang tak kalah saktinya. Karena sudah tua, pada masa pemerintahan dalam waktu rengong, kedudukan Arya Brang Singa digantikan oleh puteranya yakni Arya Brang Singa Pandita. Adapun yang menjadi bagawan tak kerajaan pada waktu itu adalah Dangyang Mirarta alias pedanda sapi Wurau. Putera Arya Kenuruhan yang kedua adalah Arya Pengairan Tangkas yang sering disebut Pangeran Tangkas. Beliau sangat loyal kepada Dalam Segening sehingga diberi kepercayaan untuk memegang pemerintahan di Kertelangu. Pangeran Tangkas memiliki seorang putera yang diberi nama Tangkas Dimade. Pada suatu hari, Abdi Dalam yang bernama Imamur melakukan kesalahan sehingga ia diperintahkan untuk membawa surat sandi kepada Pangeran Tangkas. Karena Imamur tidak bertemu dengan Pangeran Tangkas, maka surat yang dibawanya dititipkan pada Tangkas Dimade. Surat itu sebenarnya berisi perintah untuk membunuh orang yang menyerahkan surat. Tangkas Dimade lalu menyerahkan surat itu kepada ayahnya. Pangeran Tangkas seketika menangis begitu selesai membaca surat sandi itu. Beliau tidak habis pikir kesalahan apa yang telah dilakukan puteranya sehingga harus dibunuh. Berselang beberapa lama, Imamur tiba kembali di Gel-Gel dan menghadap Dalam Segening sembari melaporkan bahwa surat itu sudah diserahkannya kepada Tangkas Dimade karena Pangeran Tangkas sedang tidak ada di rumah. Mengetahui hal itu dalam segening jadi geram dan segera mengutus pasukan ke Kertelangu untuk mencegah Pangeran Tangkas membunuh puteranya yang tidak bersalah. Akan tetapi utusan itu terlambat sampai di Kertelangu. Mereka mendapati Tangkas Dimade sudah dibunuh dan langsung dikuburkan. Sejak saat itu, Pangeran Tangkas tidak sudi menghadap ke Gel-Gel. Beliau begitu sedih karena kehilangan putera satu-satunya di tangannya sendiri. Setelah berkali-kali dipanggil, barulah Pangeran Tangkas mau menghadap ke Gel-Gel. Kedatangan Pangeran Tangkas di keraton Gel-Gel serta merta disambut oleh Dalam Segening yang langsung minta maaf atas terbunuhnya Tangkas Dimade gara-gara surat sandi dalam itu. Untuk mengurangi kesedihan Pangeran Tangkas dalam segening lalu menganugrahkan Nilo Ayumanikan Mas, istri beliau yang sedang hamil kepada Pangeran Tangkas untuk diperistri. Putera yang dilahirkan Nilo Ayumanikan Mas lalu menjadi anak angkat Pangeran Tangkas yang diberi nama Pangeran Tangkas Koriagung. Setelah dewasa, Pangeran Tangkas Koriagung kawin dengan putri Arya Kepasakan dan melahirkan seorang putri bernama Ligusti Ayu Tangkas Koriagung yang kelak setelah dewasa diperistri oleh Ligusti Agung Pasar Gel-Gel. Selanjutnya, mari kita simak kisah hidup Kiai Pegatepan, putera Arya Kenuruhan yang ketiga. Kiai Pegatepan yang menjadi patih di Gel-Gel mempunyai jasa dalam memadamkan pemberontakan di daerah Tianyar saat wilayah itu diperintah oleh keturunan sirah Arya Gajah Para yakni Kiai Nurah Tianyar dan Kiai Nurah Kaler. Tanpa diketahui sebabnya, tiba-tiba terjadi perselisihan di antara penguasa Tianyar itu ketika dilakukan upacara pengabenan ayah mereka. Perselisihan itu berlanjut sampai akhir upacara dengan melibatkan pengikut masing-masing sehingga keadaan di Tianyar jadi genting. Mengetahui keadaan itu dalam memberi perintah kepada Kiai Pegatepan untuk meredakan perselisihan itu. Namun, kedua bersaudara itu ternyata sudah gugur. Kiai Nurah Tianyar meninggalkan seorang istri dengan anak-anak yang masih kecil sedangkan Kiai Nurah Kaler meninggalkan istri yang sedang hamil. Karena keadaan di Tianyar belum aman sepeninggal mereka berdua, maka Kiai Pegatepan diperintahkan untuk tetap berada di Tianyar untuk mengendalikan keadaan. Setelah beberapa lama tinggal di Tianyar, Kiai Pegatepan kawin dan melahirkan dua putra masing-masing bernama Kiai Pegatepan dan Kiai Madiabukian. Demikian mengenai area kenuruhan leluhur dan keturunannya. Semoga bermanfaat. Rahayu. Selamat menikmati.